Pendekar baja jilid 13. Jip-jip menukas, kedua mata setanya memang jauh lebih liai dari mata orang lain, lalu ia melotopi Simlong, katanya dengan gemas, coba katakan, setelah tahu ada keganjilan itu, kenapa tidak kau beritahukan padaku, bagaimanapun terbongkarnya rahasia ini kan juga lantaran diriku. Simlong tertawa, katanya, karena ku tahu betapa berangasan watakmu, tidak tahan sabar, bila waktu itu kumat kebandelanmu, bisa jadi seluruh rencanaku akan berantakan. Baik, kau pandai, kau sabar, kau, kau punya rencana setan apa? Jip-jip mengomel panjang pendek. On Ling Hoa tertawa, ujarnya, waktu itu Simheng diam-diam saja, maka aku juga tidak tahu rahasiaku telah diketahui olehnya, tapi setelah malam tiba. Dengan tertawa dia mengawasi si kucing dan jip-jip, lalu melanjutkan, waktu bayangan Nona berkelebat di luar jendela kami segera melihatnya, tapi hanya si kucing saja yang mengejar keluar, Semula aku juga ingin mengejar, tapi Simheng menahanku, lalu dia bergelap tertawa. Hahaha, maka malam itu juga timbul niatku untuk mencekok Simheng hingga mabuk, takaran minum ataku di kotalok yang belum pernah menemukan tandingan. Jip-jip mengcibir, katanya, caramu membuar juga pasti belum ada tandingan. On Ling Hoa berlagak tidak mendengar, katanya lagi, siapa tahu, inginku cekoki Simheng, ia pun ingin mencekokiku kami terus saling tenggak, entah berapa cawan sudah kami habiskan, Simheng belum mabuk, aku malah merasa pening kepala. Setan arak cilik berhadapan dengan setan arak besar, sudah tentu yang kecil akan kewalahan, demikian jip-jip berolok. On Ling Hoa tertawa, aku mendekat meja dan terlena sekejap, waktu aku tersentak sadar bayangan Simheng sudah tidak kelihatan, ku tahu mengejar juga takkan tersusul terpaksa aku mendahului lari ke taman ini. Simlong, selajit-jit, bicaralah terus terang, waktu itu kau kemana? On Ling Hoa menyelah, Simheng memburu ke toko lilin ini di luar tahu siapapun, seluruh pegawai toko dia tutup hiat sonia, di taman belakang sana dia menemukan mulut lorong bawah tanah ini. Mendadak cujit-jit berteriak, Hi, bukankah di mulut lorong itu dijaga seorang raksasa, Simlong, masa kau, kau mampu melawannya? Meski lahirnya dia memakai Simlong, tapi batinnya sangat memerhatikan keselamatan anak muda itu. Simlong tertawa, katanya, raksasa itu memang memiliki tenaga luar biasa, begitu aku masuk lorong lantas berhadapan dengan dia. Untung lorong itu sempit, gerak-gerik orang itu lambat dan tidak leluasa, untung lagi dia bisutuli, tidak mampu berteriak minta tolong, kalau tidak, tentu sukar menerobos penjagaannya. Kau, kau membunuhnya tanya jit-jit. Simlong menggeleng. Aku hanya menutup hiat sonia. Ai, kalau diceritakan memang cukup mengejutkan, seluruhnya aku tutup dua belas siat cu di tubuhnya baru dia roboh tersungkur. Jit-jit menghela nafas lega, katanya, hektomekar, lebih baik kau mati diremas olehnya daripada hidup mendusai orang. Onling Hoa berkata, kecuali penjaga raksasa itu, sepanjang lorong banyak dipasang alat jebakan, orang biasa jangan harap bisa bergerak leluasa di dalam lorong itu. Setelah menghela nafas, ia menambahkan, tapi Sim Heng bukan saja dapat lolos dari perangkap, 36 penjaga di dalam lorong itu ada 21 yang tertutup roboh oleh Sim Heng. 15 orang yang lain ternyata tidak melihat kehadiran Sim Heng di lorong itu, segala alat perangkap itu dianggap seperti permainan anak kecil saja oleh Sim Heng. Hi, Sim Long, seru jit-jit tak sabar, bagaimana sesudah kau keluar dari lorong bawah tanah itu? Memang banyak perangkap keji dalam lorong itu, setiap langkah menghadapi bahaya, beruntung aku selamat keluar dari lorong itu, namun jejakku ternyata sudah ketahuan Allah hujin. Tanpa terasa jit-jit menjerit kaget, apa yang dialakukan terhadapmu. Agaknya beliau sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan datang, maka dia duduk di mulut lorong menungguku, tentu saja aku pun kaget dan mengira bakal terjadi pertempuran sengit. Jadi baku hantam tidak? Dan siapa yang menang? Tanya jit-jit. Tak taunya beliau malah bersikap ramah dan tiada maksud bergebrak denganku, dengan tersenyum dia menyambut dan mempersilahkan aku duduk. Betapa cerdik pandai beliau, besar wibawa dan gayanya yang anggun, sungguh jarang kulihat selama hidupku. Jit-jit mendengus sambil melirik Ong Ling Hoa, syukur tidak tercetus kata makiannya, namun sorot matanya sudah cukup berbicara. Ong Ling Hoa lantas bercerita, malam itu aku langsung pulang kemari dan ku jelaskan persoalannya kepada ibunda, ku bicarakan juga tentang Sim Heng. Ibu amat tertarik pada Sim Heng, beruntun dia tanya bentuk, asal-usul dan perguruan Sim Heng, mendadak ibu turun dari loteng dan duduk di mulut lorong, semula aku heran, mendadak Sim Heng muncul dari dalam lorong. Ai, betapa tepat analisis ibu terhadap segala persoalan, sungguh jarang ada bandingannya. Kembali Jit-jit mendengus, katanya kepada Sim Long, apa saja yang dia bicarakan padamu. Beliau menjelaskan seluk-beluk persoalan ini, baru ku tahu rencana kerjanya itu adalah untuk menghadapi Koei Lok Ong. Walau kaki Koei Lok Ong kini belum masuk Tionggoan, namun orang ini sudah dipandang sebagai bibit bencana oleh kaum persilatan umumnya, jika usahanya berhasil, maka huru hara dan bencana bakal menimpa kaum persilatan. Kaum persilatan kita tak bisa lagi hidup tenteram, setelah menghela napas Sim Long meneruskan, sesudah mendengar penjelasannya, kecuali mohon maaf akan kecerobohanku yang main terobos, malah ku minta beliau melanjutkan mengatur siasat menghadapi persoalan ini, meski aku tak berguna, sedikit banyak juga akan membantu. Dengan tertawa Ong Ling Hoa menyambung, karena itulah mulai sekarang Sim Heng adalah kawan seperjuanganku, kesalahan paham sebelum ini siapapun jangan mengungkapnya lagi. Tiba-tiba Sim Long tertawa pula, katanya, tapi sebelum penjelasan beliau itu telah terjadi satu peristiwa lucu. Peristiwa lucu apa tanya Jit-Jit? Yaitu kalian berdua. Memangnya kenapa kami berdua? Ong Ling Hoa tertawa. Waktu Nona dan si kucing masih berada di luar, jejak kalian sudah ketahuan, semula ibu hendak berpura-pura tak tahu, akan dibiarkan kalian berjalan-jalan sesukamu, tapi Sim Heng ingin memberi kejutan kepada kalian agar kalian mundur teratur, maka ketika di bawah jendela. Teringat pada suara yang mereka dengar di bawah jendela, seketika merah muka Jit-Jit, teriaknya, sudahlah, jangan diteruskan. Lalu dia menerjang ke depan Sim Long, teriaknya dengan suara serak. Jawab pertanyaanku, dalam hal apa aku berbuat salah padamu, Ken? Kenapa kau bersikap begitu kepadaku, kenapa tidak kau biarkan aku kemari, tapi mengapa menakuti aku? Soalnya urusan belum jelas, jawab Sim Long dengan menyesal. Kuhawatir kedatanganmu akan membuat tonar dan membuat gusar Ong Loh Hujin, kau pun bisa menggagalkan rencana kerja. Kedua, sampai di sini dia melirik Ong Ling Hoa sekejap, lalu bungkam dengan tertawa. Maka Ong Ling Hoa berkata, kedua, waktu itu belum jelas persoalannya, lawan atau kawan tidak jelas, Sim Heng khawatir kau menempuh bahaya, sedangkan dia tidak leluasa memberi penjelasan kepadamu di hadapan ibu dan aku, maka terpaksa dia menggunakan caranya itu, membuatmu kaget dan mundur teratur, betul tidak Sim Heng? Ya, begitulah, sahut Sim Long. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sim Heng bermaksud baik. Maksud baik apa? Persetan. Yang jelas dia sengaja hendak mempermainkan aku, supaya aku ketakutan dan mendapat malu, dan dia sendiri senang, demikian juga kau, mendadak dia membalik ke arah si kucing, kau kucing mampus, kucing busuk, kucing malas, kucing keparat. Ayo jawab, bukankah kau tahu akan semua urusan itu? Si kucing menyengir, katanya tergegap, aku, aku. Dengan tertawa Ong Ling Hoa melanjutkan, lewat tengah hari tadi, hal ini memang sudah kami jelaskan kepada si kucing. Jit-jit menuding si kucing, damperatnya, nah, betul tidak? Mereka kan sudah memberitahukan kepadamu lebih dulu? Rasanya memang demikian, sahut si kucing dengan bersungut. Beringas jit-jit, jadi kalian saling mencekok arak tadi hanya untuk permainan belaka? Arak itu memang enak, huk, huk. Si kucing berbatuk. Hektometer, jangan pura-pura batuk. Jawab lagi, kau pura-pura mabuk dan membuat onar, semua itu juga disengaja, bukan? Kepalaku memang rada pening, tapi, tapi tidak mabuk betul. Kenapa kau dusai aku sehingga aku malu? Jawab, kenapa? Kenapa selangkah demi selangkah jit-jit mendekati si kucing? Selangkah demi selangkah si kucing menyurut mundur. Selesai jit-jit bicara, si kucing sudah mundur metet dinding, mendadak dia melompat dan bersembunyi di belakang simlong, serunya sambil menyengir, simheng, lekas kau beri penjelasan. Mendelik cujit-jit, semprotnya, penjelasan apa? Untuk apa penjelasan? Dalam hal ini si kucing tidak boleh disalahkan, ujar simlong. Bukan salahnya, lalu salah siapa seru jit-jit? Simlong termenung sejenak, katanya, apakah kau perhatikan sehari ini ada seorang tidak pernah kelihatan? Memangnya kenapa kalau tidak kelihatan, aku tidak. Hi, ya, Kim Bubong telah hilang, kemana dia? Mungkinkah dia, dia? Mana mungkin kami bertindak padanya, tukas simlong, sejak pagi dia sudah menghilang, kapan dia pergi dan kemana, kami juga tidak tahu. Jit-jit tertegun sekian lamanya, tiba-tiba dia membanting kaki seraya berteriak, dia pergi atau tidak apa hubungannya dengan kalian menipu diriku? Kuhawatir dia mendadak pulang, atau secara diam-diam mengawasi gerak-gerak kita, maka tak leluasa ku jelaskan rahasia persoalan ini. Ai, walau dia seorang lelaki gagah, betapapun dia adalah anak buah Koei Lokong. Kau tidak menjelaskan rahasia ini kepadaku, kenapa kau jelaskan kepada kucing mampus itu? Si kucing pasti takkan membocorkan rahasia ini, sebaliknya kau. Aku kenapa? Memangnya aku perempuan cerewet, perempuan bawel? Walau kau tidak bawel, tapi kau tak bisa menyimpan rahasia, jika Kim Bubong mengintip gerak-gerak kita secara diam-diam, umpama kau tidak membocorkan rahasia ini, dari tindak tandukmu pasti akan kentara. Bebal, wataku memang tulus lurus, tidak tahan sabar lagi, tidak selicin kalian yang pandai mengatur musliat, Tapi, suara jit-jit menjadi serat, matanya merah, setelah kucek-kucek matu dia melanjutkan, Tapi umpama kalian tidak menjelaskan rahasia ini kepadaku, apakah pantas kalian mempermainkan aku? Soalnya, mendadak si mlong berpaling ke arah si kucing. Si kucing tertawa, katanya, soalnya, hatiku lagiri yang setelah minum arak, Aku ingin bercanda dengan kau, sebetulnya tak ada maksud jahat apapun, buat apa kau marah? Hati riang setelah minum arak, buat apa marah? Kau, tahukah kau betapa hatiku gelisah dan khawatir akan keselamatanmu? Tahukah kau dengan mempertaruhkan jiwa aku menerjang masuk kemari demi menolong dirimu? Si kucing melenggong, tanpa terasa ia menunduk, sungguh ia menyesal, terharu dan terima kasih, Dan entah bagaimana lagi perasaannya. Jip-jip berkata pula, aku tahu kalian adalah orang-orang pintar, Kalian bersekongkol untuk mempermainkan aku si pandir ini, Tapi pernahkah kalian pikirkan untuk apa dan siapa perbuatan si pandir ini? Memangnya demi diriku sendiri? Simlong dan Ong Linghoa saling pandang dan tak mampu bersuara. Jip-jip tertawa dingin, katanya pula, kalian orang-orang pandai ini, Kalian kira perbuatan demikian tidak menjadi soal, paling-paling hanya menggoda dan bercanda saja denganku, Toh aku tidak akan mati atau cedera, bila kejadian sudah lalu, semuanya tertawa dan selesai, Dari sini terbukti lagi betapa cerdik pandai kalian. Dengan mengertak gigi dan menahan air mati jip-jip meneruskan dengan suara tersendat, Tapi kalian tidak pernah berpikir, betapa kalian telah melukai hatiku? Sebetulnya ini, tutup mulutmu, bentak jip-jip menghentikan ucapan Simlong, Tak ingin ku dengar obrolanmu, selanjutnya aku tak mau lagi percaya pada kalian, Aku, aku, tak mau lagi melihat tampang kalian. Ia menyurut mundur, suaranya tambah serat, Sekarang, aku akan pergi dan takkan kembali selamanya, Jika di antara kalian berani mengejar atau merintangiku, biar aku segera mati di hadapan. Belum habis bicaranya mendadak dia putar tubuh terus lari tanpa menoleh seperti kesetanan. Si kucing berteriak, Nonacu, tunggu. Dia melompat maju hendak mengejar, namun Simlong keburu menahannya. Keruan si kucing gugup, serunya, kau, kau tega membiarkan dia pergi? Simlong menghela nafas, katanya, memangnya mau apa kalau tidak membiarkan dia pergi? Wataknya berangasan, siapa bisa merintanginya? Apalagi, biasanya dia berani bilang berani berbuat, Kalau kau mengejarnya keluar, mungkin dia betul-betul bunuh diri di depanmu. Tapi, dengan wataknya itu, seorang diri bukankah bakal menimbulkan bencana? Simlong tersenyum, untuk ini jangankah khawatir, dia tidak akan pergi jauh dari sini? Tidak jauh? Kenapa tanya si kucing heran? Karena masih banyak persoalan yang mengganjal hatinya, Sebelum ditanyakan sampai jelas, mungkin dia tidak bisa nyenyak tidur, Tadi karena emosi dia lupa mengajukan pertanyaan, Tapi bila pikirannya tenang, pasti dia akan balik ke sini untuk mengajukan pertanyaan lagi, On Linghoa menimbul dengan tertawa. Betapa mendalam pengertian Simheng terhadap Nonacu, Ku yakin apa yang diucapkan Simheng pasti tidak salah. Terpaksa si kucing mengangguk, tidak salah, ya, semoga tidak salah. Dengan nanar dia menatap keluar pintu, Dengan harapan semoga cujit-jit lekas kembali. Malam makin larut, salju mulai turun pula dengan lebat. Cujit-jit terus berlari dengan cepat, Entah berapa lama dia berlari, Tahu-tahu di depan ada tembok tinggi, Ternyata tanpa sadar dia berlari ke arah tembok kota. Padahal pintu kota belum dibuka. Lekas jit-jit menghentikan langkah, Tak kuat dia mengendalikan tubuhnya lagi, Dia jatuh terduduk dan tidak mau bangun lagi, Ia bersandar di kaki tembok kota dan menangis. Entah berapa lama dia menangis, Suaranya mencolok di tengah malam gelap hingga terdengar sampai jauh, Untung penjaga pintu kota sudah terkapar mabuk, Kalau tidak tentu akan memburu kemari memeriksanya. Tapi biarpun ada orang datang, Jit-jit tidak juga peduli. Segala urusan seperti tak mau diurus lagi, Ia hanya memikirkan rasa penasaran hatinya, Ingin melampiaskan perasaannya dengan menangis. Jit-jit sudah biasa manja dan disanjung puji di rumah, Kini setelah banyak mengalami pukulan lahir batin, Baru diketahui betapa kejamnya dunia ini. Memang inilah dunianya yang kuat makan yang lemah, Orang yang jujur dan baik hati memang ditakdirkan harus menderita dan menjadi korban. Angin malam yang dingin dengan cepat menenteramkan gejolak hatinya. Mendadak teringat olehnya banyak persoalan yang belum sempat dia pikirkan. Setelah berbicara panjang lebar dengan Sim Long, Lalu kemana kahong lo hujin? Kenapa tadi tidak muncul menemuinya? Apa sebabnya? Tihau atau berada di loteng itu, Lalu dimana kan Ingslong dan Pui Janli serta yang lain? Apa betul mereka juga sudah dibebaskan? Kalau sudah dibebaskan, Kenapa tidak kelihatan bayangan mereka? Dan lagi, Kalau Ong lo hujin pernah pergi ke makam kuno itu, Apakah hilangnya Hwe Heiji, Si anak merah, Ada sangkut pautnya dengan dia? Jika betul ada sangkut pautnya, Kemana dia membawa bocah itu? Persoalan ini ingin diketahuinya, Terutama nasib adiknya, Si anak merah itu, Tak pernah dia melupakan keselamatan adik kandungnya itu, Walau tadi sudah timbul rasa kecewa dan putus asa akan segala persoalan yang dihadapinya, Tapi sekarang dia baru sadar sementara persoalan tak mungkin diabaikan begitu saja, Cepat dia berdiri dan putar badan hendak lari ke arah datangnya tadi, Tapi setelah berdiri dia lantas tertegun, Terbayang senyuman sinis Sim Long yang mencemboh dirinya, Seolah-olah mengiyang perkataan Sim Long yang menyindir, Kutahu akhirnya kau pasti kembali, Saat itu Jip-Jip sangat benci pada Sim Long, Sambil membanting kaki dia mendesis dengan geram, Aku justru tak mau berbuat seperti apa yang diduganya, Aku tak mau kembali ke sana, Tapi bagaimana kalau dia tidak kembali? Malam makin larut, Hujan dan dingin pula, Mau kemana dia? Bagaimana mungkin ia menyelidiki semua persoalan yang ingin diketahuinya itu? Tak tahan dia menjatuhkan diri pula di atas salju, Air matah bercucuran lagi, Mendadak sebuah tangan yang dingin memegang kundak Jip-Jip, Keruan Nona itu berjingkat kaget sambil putar badan, Teriaknya, Siapa? Di tengah remang malam, Di antara bunga salju yang bertebaran, Tertampak berdiri sesosok bayangan orang, Rambut panjang terurai semrawut, Mukanya dingin kaku, Hanya jubahnya saja yang melambai tertiup angin. Melihat bayangan ini, Jip-Jip menjerit tertahan, Kim Bubong, Kiranya kau? Kim Bubong berdiri kaku seperti mayat dan tidak menjawab, Pertanyaan Jip-Jip memang tidak perlu dijawab, Rasa kaget dan heran menyelimuti sanubaricu Jip-Jip, Tak tahan dia bertanya pula, Bukankah kau sudah pergi? Kenapa kembali lagi? Di tengah malam gelap dan sepi, Ku dengar isak tangis yang menusuk telinga, Maka aku datang kemari. Kau, Kemana kau pergi semalam? Kim Bubong menggeleng, Tidak menjawab. Jip-Jip tahu bila orang tidak mau menjawab, Siapapun tak dapat memaksanya menjawab, Maka ia pun tak banyak bicara lagi. Kim Bubong berdiri kaku tak bergerak dan menunduk mengawasinya. Lekas Jip-Jip menunduk juga. Agak lama kemudian baru Kim Bubong bertanya, Apa yang kau tangisi? Tidak apa-apa, Sahut Jip-Jip sambil menggeleng. Pasti ada urusan yang menyedihkan hatimu, Kata Bubong, Meski suaranya kaku dingin, Namun adanya sedikit banyak mengandung rasa simpatik, Manusia seperti Kim Bubong dapat melontarkan pertanyaan seperti ini, Sungguh jarang terjadi. Ternyata pertanyaannya justru menyentuh rasa sedih cujit-jit, Tak tahan lagi dia mendekat muka dan terisak pula. Lama Kim Bubong mengawasinya, Mendadak dia menghela nafas, Oh, Anak perempuan yang kasihan. Serentak Jip-Jip berbalik, Teriaknya, Siapa kasihan? Dalam hal apa aku harus dikasihani? Justru kau yang kasihan. Makin kau tak mengaku, Makin besar kasihan ku kepadamu. Jip-Jip jadi melenggong, Tapi mendadak dia terkial-kial, Hahaha, Dalam hal apa aku kasihan, Aku punya duit, Aku cantik, Aku masih muda, Aku pandai menulis, Pintar Kung Fu, Yang bilang aku kasihan pasti orang gila. Lahirnya kau kelihatan gembira dan bahagia, Padahal dalam hatimu menderita, Lahirnya kau memiliki segala apa yang kau inginkan, Namun kau tidak dapat memperoleh apa yang kau harap. Kembali Jip-Jip melenggong, Lalu menggeleng kepala, Teriaknya, Tidak, Salah, Seribu kali salah. Kim Bubong mengawasinya lekat-lekat, Lahirnya kau keras, Padahal hatimu lembut, Lahirnya kau bersikap kasar dan galak kepada orang, Padahal kau seorang nona baik hati terhadap siapapun. Hanya sayang, Jarang ada manusia di dunia ini yang bisa menyelami jiwamu, Dan kau, anak perempuan yang kasihan, Kau justru suka melakukan hal-hal yang membuang tenaga dan hasilnya bertolak belakang. Dengan tercengang cujit-jit mengawasinya, Tanpa terasa dia terkesima. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa masih ada orang yang bersimpati kepadanya dan mau menyelami perasaannya. Akan tetapi orang yang bisa menyelami jiwa dan simpati kepadanya ini justru manusia yang dingin kaku ini. Sungguh tak terpikir olehnya setelah si melong, si kucing, dan lain-lain bersikap kejam padanya, Sekarang laki-laki yang kaku dingin dan pendiam ini justru memberi kehangatan kepadanya. Waktu dia angkat kepala, Terasa orang aneh yang dingin jelek ini sebetulnya. Tidak sejelek seperti apa yang pernah dipikirnya, Di balik tampang yang busuk orang ini memiliki hati yang mulia dan baji. Terasa sorot matanya yang tajam ternyata mengandung pengertian yang mendalam terhadap sesama umat manusia. Dalam sedetik ini terasa oleh jit-jit hanya orang yang berdiri di depannya inilah lelaki sejati satu-satunya yang pernah dilihatnya. Entah kenapa darahnya lantas bergolak, mendadak ia menubruk dan memeluk pundak Kim Bubong yang keras bagai baja, Katanya dengan serat, Orang lain tiada yang memahami penderitaanku, hanya engkau saja yang bisa menyelami jiwaku. Memang beginilah watak cujit-jit, ingin berbuat apa segera dilakukannya, Keruan perbuatannya membuat Kim Bubong melongo kaget. Terasa air matu jit-jit menetes juga meresap ke dalam bajunya yang tipis. Lama dan lama sekali baru Kim Bubong menarik napas, Katanya, selama hidupku sebetulnya tidak ingin diriku dipahami orang lain, Aku senang karena tiada orang mau mengerti akan keadaanku, Tapi sekarang, ai, seorang anak perempuan memang mendambakan pengertian orang lain. Perlahan jit-jit melepaskan pelukan dan mundur, Dengan nanar dia mengawasinya, Air mata masih berlinang, Tapi mendadak dia tertawa, Dulu memang tiada orang memahami diriku, Tapi sejak kini, ada engkau yang dekat di dampingku, Walau tiada orang lain mau memahami diriku, Namun aku cukup puas karena engkau mau mengerti akan diriku. Kim Bubong melengos, Tak berani beradu pandang dengan si nona, Gumamnya, Apa betul kau bisa menyelami diriku? Ya pasti dapat, Lalu ditariknya tangan Kim Bubong dan diajak lari ke pintu kota, Meski pintu kota masih tertutup, Tapi di bawah pintu mereka bisa berteduh dari hamburan bunga salju. Dia tarik tangan Kim Bubong dan diajak berduduk bersandar pintu, Katanya, Sejak kini aku kan memahami dirimu sepenuhnya, Aku ingin tahu seluk belukmu, Sekarang juga ingin tahu riwayat hidupmu masa lalu, Sudikah engkau menceritakan perihal dirimu kepadaku? Kim Bubong menatap jauh ke sana, Menghelana pas sambil gelang kepala. Katakan, Ceritakanlah. Kalau tidak kau ceritakan aku akan marah lo. Mendadak sorot metu Kim Bubong ngemerdep setajam ujung golok, Berkilau menakutkan. Tapi Jit, Jit tidak kenal takut, Juga tidak kenal menyingkir, Ia malah mendesak, Katakanlah, Katakanlah. Betul, Kau ingin tahu. Kim Bubong menegas. Sudah tentu betul, Kalau tidak buat apa aku tanya. Selama hidupku, Yang paling ku benci adalah perempuan, Setiap kali bertemu dengan gadis cantik, Tanpa menghiraukan segala akibatnya, Aku terus membelajepi pakaiannya dan Memerkosanya. Semakin mereka takut padaku, Makin besar hasilatku ingin memerkosa dia, Sejak berumur 15 sampai sekarang, Entah sudah berapa banyak gadis yang telah ku berkosa. Tanpa terasa menggigil tubuh cujit-jit, Seketika dia mengkeret mundur. Kim Bubong menyeringai, Katanya pula, Walau biasanya aku bersikap alim, Pendiam, Tapi di tengah malam dingin begini, Tidak ada orang lain di sekitar sini, Bila bertemu dengan seorang perempuan, Maka aku akan menerkamnya dan mempermainkannya sampai puas. Ngeri jit-jit, Dengan menggigil takut kembali dia menyurut mundur. Tapi di belakangnya ada tembok, Mundur juga tidak bisa lagi. Tambah menakutkan Kim Bubong menyeringai, Katanya, Bukankah kau sendiri yang ingin tahu kisah hidupku? Kenapa setelah ku ceritakan kau jadi takut? Apa sekarang kau ingin lari? Hahaha, Hahaha, Mendadak dia menungak dan terbahak-bahak. Mendadak cujit-jit membusungkan dada sambil mendesak maju, Teriaknya, Kenapa aku takut? Kenapa aku perlu lari? Kim Bubong tertegun malah, Dia berhenti tertawa, Tanyanya, Kau tidak takut? Biarpun dulu kau pernah berbuat jahat seperti apa yang kau ceritakan, Hal itu disebabkan perempuan itu takut melihat tampangmu, Mereka hanya melihat luar saja, Mereka tidak melihat di balik tampangmu yang jelek ada sebuah hati yang bajik, Mereka takut dan menyingkir bila melihat kau, Tentu saja kau tersinggung dan menderita lahir batinmu, Maka timbul keinginanmu menuntut balas, Ini tidak dapat menyalahkan dirimu, Kalau orang lain tidak adil terhadap dirimu, Kenapa engkau tidak boleh memperlakukan jelek kepada mereka? Kenapa engkau tidak boleh menuntut balas? Ia tersenyum, Lalu menyambung, Apalagi, Jika sekarang engkau bercerita demikian padaku, Jelas semua itu tidak betul terjadi dan lebih-lebih takkan kau lakukan terhadapku, Dari mana kau tahu takkan ku lakukan? Tanya Kim Bubong Berkedit metu jit-jit, Katanya dengan tertawa, Umpama betul kau pernah melakukan kejahatan, Aku pun tak perlu takut, Kalau tidak percaya, Boleh kau coba diriku? Bukan cuma membusung dada saja, Ia terus mendesak maju Kim Bubong berbalik berjingkat kaget dan mundur selangkah, Dengan melongo dia menatapnya dan entah bagaimana perasaannya Jit-jit berkedok, Katanya dengan tertawa, Engkau hanya hendak menggertak saja, Betul tidak? Siapa tahu tak berhasil kau gertak malah berbalik kenaku gertak, Apakah tidak lucu? Kim Bubong menyengir, Katanya, Memang aku hanya menggertakmu, Kau tak mau mengisahkan pengalaman hidupmu, Miscaya kau pernah mengalami suatu peristiwa yang membuat hatimu terluka dan sedih, Maka selanjutnya aku takkan tanya kepadamu lagi, Ditariknya tangan Kim Bubong, Katanya lebih lanjut, Tapi engkau harus menjelaskan kepadaku, Kenapa semalam kau pergi tanpa pamit? Sebetulnya kemana kau pergi secara diam-diam? Pergi tanpa pamit? Kim Bubong balas bertanya, Ya, kan kabur semalam, Kenapa? Semalam Simlong menyuruh aku melakukan sesuatu tugas, Apakah dia tidak memberitahukan kepadamu? Kini giliran jip-jip yang melengkong, Sesaat kemudian baru dia bertanya, Jadi Simlong yang menyuruhmu pergi, Tugas apa yang harus kau lakukan? Mengejar dan menyelidiki jejak serombongan orang, Kenapa dia sendiri tidak pergi? Kenapa engkau yang diberi tugas? Waktu itu dia sendiri tidak sempat, Tugas ini pun cocok bagiku, Hubunganku dengan dia seperti saudara kandung, Kalau dia minta bantuanku, Sudah tentu dengan senang hatiku lakukan. Hektometer, Dengan senang hati apa? Sungguh penurut kau ini, Kenapa setiap orang harus turut perintahnya? Sungguh aku tidak mengerti. Lalu diraihnya secomot salju dan dibantinya dengan gemas. Kim Bubong mengawasinya lekat-lekat dengan mengulung senyum. Jit-jit menghentak kaki, Katanya, Buat apa kau mengawasi aku? Lekas ceritakan, Apa yang harus kau laksanakan? Urusan apa yang harus kau selidiki? Apa kau pun ingin mengelabui diriku? Lama Kim Bubong bimbang, Katanya kemudian, Apakah sudah kau lupakan perjanjian Simlong dengan majikan Jin Gi Cheng? Oh, ya, batas waktu yang dijanjikan sudah tiba. Batas waktunya adalah kemarin malam. Jadi mewakili dia menepati janjinya itu? Tapi, dari mana kau tahu seluk-beluk persoalannya? Bagaimana kau memberi pertanggungan jawab kepada majikan Jin Gi Cheng? Yang mewakili dia menepati janji bukan aku, Aku hanya ditugaskan mengawasi orang yang mewakili dia itu. Aku tak mengerti apa yang kau katakan, Lalu siapakah yang ditugaskan mewakili dia? Keng Ing Siong, Pui Jan Li, dan lain-lain. Oh, mereka. Ya, benar, Bila mereka pergi ke Jin Gi Cheng, Segala persoalan akan beres, Simlong hadir atau tidak memang tidak menjadi soal, Mendadak dia tanya pula, Tapi kalau mereka sudah mewakili Simlong, Kenapa harus diawasi? Apa sebabnya aku tidak tahu, Dia hanya menyuruh aku mengawasi jejak mereka, Bila urusan sudah jelas segera balik memberitahukan kepadanya. Jadi kalian sudah berjanji sebelumnya, Hal ini kembali dia dikelabui oleh Simlong, Keruan bukan main mendongkol hatinya, Namun kali ini dia dapat menahan emosinya. Ya, betul, Sahut Kim Bubong mengangguk. Kapan dia berjanji bertemu dengan kau? Sekarang, Jip-jip celingukan sambil menggigit bibir, Katanya, Di mana kalian akan bertemu? Di sini, Sahut Kim Bubong. Jawaban yang sama di ucapkan dua suara sekaligus, Keruan Jip-jip berjingkat seraya menoleh, Tertampak seorang tersenyum simpul di belakangnya, Senyum yang gagah dan menarik, Siapa lagi kalau bukan Simlong? Kejut, Gugup, Marah, Dan girang meliputi hati cujip-jip, Serunya sambil mengentak kaki, Engkasetan alas, Kau, Kapan kau datang? Begitu Kim Heng mengedi aku lantas datang. Kebetulan kau datang, Ingin ku tanya, Setiap persoalan kenapa selalu kau sembunyikan kepadaku, Apa maksudmu menyuruh dia mengikuti jejak Ken Ingsung dan lain-lain? Amat panjang ceritanya. Panjang juga harus kau jelaskan. Setelah aku bertemu dengan Ong Hu Jin, Setelah berbincang semalaman maka dia membebaskan Ken Ingsung, Ti Ho At Ho, Pui Jian Li, Dan lain-lain, Disamping khawatir Ken Ingsung dan Pui Jian Li masih dendam kepadamu, Apalagi janjiku kepada pihak Jingi Cheng juga sudah mendesak, Maka ku minta Ken, Pui dan segera menuju ke Jingi Cheng, Seluk beluk persoalan ini biar mereka jelaskan kepada pihak Jingi Cheng. Ya, aku maklum, Tapi kenapa masih harus kau awasi gerak-gerik mereka? Karena sejak mula aku yakin kejadian ini agak ganjil, Ada sesuatu yang belum bisa ku pecahkan. Ya, memang agak ganjil, Aku pun tahu. Syukurlah kalau kau tahu, Tak perlu ku jelaskan. Jit-jit melengat, Tidak, Aku justru ingin kau katakan. Simlong tersenyum, Coba pikir, Kalau Ong Hu Jin punya ikhtikat baik terhadap Ken Ingsung dan lain-lain, Kenapa perlu menunggu setelah bertemu dengan aku baru dia membebaskan mereka? Berkilat metu cujit-jit, Katanya, Ya, Kenapa begitu? Setelah kejadian tentu dapat kau terka. Kau kira aku bodoh? Baik, Biar ku jelaskan, Dalam urusan ini dia pasti ada intrik tertentu, Karena rahasianya sudah kau bongkar, Terpaksa dia pura-pura baik hati dan membebaskan orang-orang itu. Simlong mengangguk, Pujinya, Anak pintar, Memang betul demikian. Tapi setelah dia membebaskan Ken Ingsung dan dia bilang ada urusan harus pergi ke UI San, Lalu buru-buru dia berangkat. Maka kau khawatir di tengah jalan dia mencegat dan membunuh Ken Ingsung dan rombongannya, Apalagi resminya kau sudah berdiri di pihaknya, Kalau Kim, Kim Heng berada di sana juga kurang lewasa maka dianggiam kau suruh dia pergi. Kau memang tambah pintar, Ucap Simlong. Sebenarnya aku tak bermaksud mengelabui dirimu, Tapi di hadapan Ong Ling Hoa, Mana mungkin aku menjelaskan kepadamu. Ai, Syukur kau bertemu dengan Kim Heng di sini, Kalau tidak. Bercahaya matu cujit-jit, Katanya, Kalau tidak kenapa? Kalau tidak tentu akan membuatku khawatir, Ujar Simlong. Sesaat jit-jit terkesima, Kau khawatirkan diriku? Hanya setan percaya, Belum habis bicara, Dekik di pipinya sudah kelihatan, Tak tahan dia tertawa senang, Rasa sedih, Risau, Jengkel, Seketika lenyap sama sekali setelah mendengar pernyataan Simlong itu. Mengawasi sikap mesra kedua muda-mudi ini, Maka Kim bubong kembali kaku dingin, Ia berdehem, Lalu berkata dengan suara tertahan, Sepanjang jalan rombongan Keningslong tidak mengalami apa-apa hingga tiba di Jin Gicheng, Kusaksikan sendiri mereka masuk ke perkampungan itu baru kembali ke sini. Aneh kalau begitu, Ujar Simlong sambil termenung, Tiba-tiba ia tertawa riang, Katanya, Terima kasih Kim Heng. Rasanya tak perlu kau bilang terima kasih kepadaku. Betul, terlalu berlebihan. Bahwa Ong Hujang tidak bertindak sesuatu terhadap Keningslong, Dan rombongannya, Lalu bagaimana tindakan bu selanjutnya? Sejenak Simlong berpikir, Lalu balas bertanya, Bagaimana pula langkah Kim Heng? Kim bubong mendengak sambil menghela nafas, Katanya, Perjanjian dengan Jin Gicheng sudah selesai, Keselamatan Keningslong dan lain-lain juga tak kurang sesuatu apa, Urusan ini boleh dikatakan sudah selesai, Aku, Aku akan pulang saja. Pulang? Simlong menegas. Betul. Meski Chao Gyokoan jahat dan buas, Tapi budi kebaikannya terhadapku amat besar, Selama hayat masih dikandung badan aku takkan mengingkari dia, Tiba-tiba Kim bubong menatap Simlong, Katanya perlahan, Entah Sim Heng sedikiranya membebaskanku pulang? Orang telah menghargaiku sebagai pahlawan, Sebagai pahlawan akan pula ku balas kebaikan orang, Terhadap Chao Gyokoan boleh dikatakan Kim Heng sudah menunaikan kewajiban dengan baik, Kenapa aku harus menjadi manusia rendah dan merintangi keberangkatanmu? Kim bubong menarik napas panjang, Gumamnya, Orang menghargaiku sebagai pahlawan, Sebagai pahlawan aku balas kebaikan orang, Tapi, waktu dia angkat kepalanya lagi, Sekian saat dia menatap Simlong lekat-lekat, Lalu katanya dengan beringas, Selanjutnya bila kita bertemu lagi, Kau adalah musuhku, Saat mana aku tak peduli lagi siapa kau dan akanku renggut jiwamu, Hari ini kau bebaskan aku, Kelak jangan kau menyesal, Simlong tertawa pedih, Katanya, Setiap orang punya cita-citanya sendiri, Siapapun tak dapat memaksanya, Kelak meski kau adalah musuhku, Tapi dapat bergebrak dengan musuh seperti dirimu, Sungguh menyenangkan juga, Baiklah kalau begitu, Perlahan Kim bubong mengangguk, Lama mereka berdiri berhadapan dan saling pandang, Mendadak keduanya bersuara bersama, Selamat berpisah, Mereka bersuara bersama dan tutup mulut bersama pula, Sama mengulung senyum getir, Sementara itu jip-jip tak kuat menahan air matanya, Darah seperti bergolak dalam longga dadanya, Dia mengentak kaki, Serunya, Mau pergi lekas pergi, Buat apa banyak omong, Tak tersangka kaum laki-laki kalian juga suka bertele-tele begini, Betul, Ujar Kim bubong, Sudah saatnya harus berangkat, Kehidupan kangung serba bahaya, Orang-orang jahat selalu berada di sekelilingmu, Hendaknya Simheng, Kim heng jangan khawatir, Tukas Simlong, Ku bisa menjaga diriku, Malah Kim heng sendiri, Kim bubong mendengak sambil tertawa panjang, Darah mengalir bagi sahabat sejati, Biar mati juga tidak menjadi soal, Sambil mengulapkan tangan, Segera dia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, Dengan berlinang air matu, Cucu jit-jit mengawasi bayangan orang semakin jauh, Dan hampir menghilang di tengah hamburan bunga salju, Mendadak dia berteriak keras, Tunggu, Berhenti, Kim bubong berhenti di kejauhan, Tapi tidak menoleh, Tanyanya dingin, Kau mau omong apa lagi? Jit-jit menggigit bibir, Katanya sambil memandang Simlong sekejap, Aku, Aku ingin ikut kau, Kim bubong seperti terpantek di tanah tanpa bergerak, Juga tidak menoleh dan tak bersuara pula, Agaknya dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, Alis Simlong terangkat, Wajahnya menampilkan rasa kejut dan heran, Jit-jit tidak memandangnya lagi, Teriaknya, Hanya engkau seorang di dunia ini yang simpati dan memahami diriku, Hanya kaulah satu-satunya lelaki sejati di dunia ini, Kalau aku tidak ikut kau, Ikut siapa? Kim bubong seperti ingin menoleh, Tapi lantas bergelak tawa sambil menengadah, Cepat ia melangkah pula ke depan, Sukar meraba makna gelak tertawanya itu, Nanti dulu, Tunggu aku, Sambil berteriak cujit-jit lantas memburu dengan kencang, Simlong bermaksud menariknya, Tapi pikirannya tergerak, Dia urungkan niatnya, Ia mengawasi bayangan tunggung cujit-jit yang makin menjauh, Timbul senyuman pada ujung mulutnya, Setelah puluhan langkah jit-jit coba melirik ke belakang, Simlong yang kejam dan tega hati ini ternyata tidak menyusulnya, Waktu dia menatap ke depan pula, Bayangan Kim bubong juga sudah tidak kelihatan, Bunga salju beterbangan menyampuk mukanya, Seluas mata memandang yang terlihat hanya kabut putih, Hatinya sedih, Dongkol, Dan kecewa, Tak tahan dia menangis lagi, Sambil menangis dia berlari terus ke depan, Air mati menghalangi pandangannya hingga dia tidak bisa membedakan arah namun masih terus lari seperti dikejar setan, Hakikatnya dia tidak tahu kemana dirinya harus pergi, Untama bisa menentukan arah juga tiada gunanya, Tetesan air matanya hampir membeku menjadi butiran es dengan lengan baju dia menyeka air mata, Gumamnya, Baiklah, Simlong, Kau tidak menariku, Bila aku mampus, Apakah kau tidak akan menyesal, Tapi, Kenapa aku tidak mati saja? Waktu dia mengusap air mata pula, Mendadak dia menubruk seseorang, Saking keras dia berlari hingga tubuhnya terpental balik dua tiga langkah baru dapat berdiri tegak, Selagi dia hendak memaki, Begitu dia angkat kepala, Orang yang berdiri di depannya ternyata Kim Bubong adanya, Lelaki yang kaku dingin seperti batu ini, Dalam keadaan seperti cujit-jit sekarang, Mendadak melihat Kim Bubong lagi, Ia seperti bertemu dengan sana kandung yang terdekat, Entah duka, Entah girang, Segera dia menjerit terus menubruk ke dalam pelukan Kim Bubong dan merangkulnya kencang-kencang, Kepala dan pundak Kim Bubong sudah dilapisi salju, Demikian pula kulit mukanya seperti dilumasi es, Namun kedua matanya terasa menyalah hangat, Lama sekali baru Kim Bubong menghela nafas, Katanya, Kau benar-benar menyusul, Buat apa kau menyusulku? Jit-jit membenamkan kepalanya di dada orang, Sambil menangis campur tertawa karanya, Aku memang ingin ikut kau, Selanjutnya kau tidak akan kesepian, Apakah, Apakah kau tidak senang? Selamanya kau ikut aku? Eh, HM, Ikutkah selamanya dan takkan berpisah, Umpama kau mengusirku, Aku pun takkan pergi, Tapi engkau takkan mengusirku bukan? Kim Bubong tertawa getir, Ai, Anak yang kasihan, Tidak, Tidak, Tidak kasihan, Aku tidak mau dikasihani, Ada engkau di sampingku, Kenapa aku harus dikasihani? Selanjutnya ku larang kau mengatakan kasihan, Namun mulut Kim Bubong masih bergumam, Kasihan anak ini, Jit-jit merengek sambil membenamkan kepalanya, Nah, Kau bilang lagi, Coba katakan, Dalam hal apa aku perlu dikasihani? Hanya untuk membuat jengkel Simlong kau ikut padaku? Buat apa? Bukan karena Simlong, Dengan sukarlah ku ikut kau, Tapi bila Simlong menyusulmu dan mengajakmu pulang, Bagaimana? Peduli apa dengan dia? Takanku gubris, Apa betul? Betul, Seribu kali betul, Untuk sejenak Kim Bubong diam saja, Mendadak dia berkata, Coba lihat, Simlong menyusul kemari, Tergetar tubuh cujit-jit, Teriaknya girang, Di mana? Segera dia melompat mundur membalik badan, Salju masih berterbangan, Mana ada bayangan Simlong, Bayangan setan pun tidak ada, Waktu dia berpaling, Dia melihat Kim Bubong menampilkan senyum seorang yang sudah kenyang mengenyamperi kehidupan, Senyum pengertian, Namun juga senyum yang rada mengejek, Kontan merah muka cujit-jit, Namun dia berusaha menutupi rasa malunya, Katanya, Dia datang juga aku tidak peduli, Aku, Aku, Kim Bubong geleng kepala, Katanya, Nak, Isi hatimu mana bisa mengelabui aku, Letas kau pulang ke sana saja, Tidak mau, Matipun aku tidak mau pulang, Mana boleh kau ikut aku, Kalau kau melarang aku ikut, Biar aku mati di depanmu, Kim Bubong menyengir, Sesaat kemudian baru berkata dengan perlahan, Ikut aku juga bolehlah, Cepat atau lambat, Simlong pasti juga akan menyusul kemari, Bahwa dia membiarkan nona cu ikut aku, Mungkin juga untuk memudahkan mengikuti jejakku, Meski tidak secara gamlang dia paksa aku untuk membawanya mencari Cagiyokoan, Hal ini berarti dia sudah baik terhadapku, Jika dia menguntipku secara diam-diam juga pantas, Mana boleh aku menyalahkan dia, Dia bicara sendiri seperti sedang menganalisis bagi dirinya sendiri, Tapi juga seperti memberi penjelasan bagi Simlong, Padahal suaranya lirih, Kecuali dia sendiri tak terdengar siapapun, Apa katamu? Tanya cujit-jit, Aku bilang, Kalau kau mau ikut aku, Ayolah berangkat, Setengah hari itu kedua orang menempuh perjalanan secara cepat, Menjelang tengah hari mereka sudah tiba di Seikok, Seikok adalah sebuah kota kecil di sebelah barat kota Sinan, Walau kota kecil, Tapi cukup ramai, Ketimur menuju Lok Yang, Ke utara harus menyeberang sungai besar, Tidak sedikit kaum pedagang yang seberang menyeberang di kota ini, Maka kehidupan penduduk kota kecil ini cukup makmur, Sepanjang jalan jit-jit memegangi tangan Kim Bubong, Masuk kota pun tidak dilepaskan, Dia tidak peduli bagaimana pandangan orang lain terhadapnya, Dengan sendirinya orang-orang di jalan sama heran, Kagum dan pesona akan kecantikannya, Tapi bila mereka melihat wajah Kim Bubong, Seketika mereka melengus, Jit-jit berkata perlahan, Coba lihat, Semua orang takut kepadamu, Betapa senang dan bangga hatiku, Kenapa kau senang dan bangga tanya Kim Bubong, Kuharap orang takut kepadaku, Tapi mereka justru tidak takut, Kini aku ikut bersamamu, Seperti kucing ikut harimau, Akan dapat membonceng supaya orang sama takut padaku, Betapa hatiku tidak senang, Cuma, Cuma perutku mulai lapar, Ingin berlagak juga tidak bisa, Kim Bubong tertawa, Apa sekarang juga kau mau makan? Aku bukan anak perempuan yang suka murung, Hanya menghadapi sedikit persoalan lantas tak nafsu makan minum, Segala persoalan dengan cepat dapat kulupakan, Maka aku bisa makan seperti biasa, Makanya kakakku kelima pernah bilang, Kelak aku bisa jadi gendut, Kembali Kim Bubong tertawa, Katanya, Memangnya kenapa kalau gendut? Mari kita makan sepuasnya, Entah kenapa, Orang aneh yang biasanya dingin kaku, Kini seperti bergeirah, Sepanjang jalan raya mereka tidak menemukan restoran, Mendadak Kim Bubong seperti teringat sesuatu, Dia bertanya, Apakah kakakmu itu yang terkenal dipanggil Cugokongcu di kalangan kanau? Jit-jit menghela nafas, Betul, Engkau ku kelima itu memang makhluk aneh, Kejayaan keluarga ku seperti tertumplak seluruhnya di atas tubuhnya, Kemana saja dia pergi, Selalu dia mendapat sambutan hangat, Dia memang pandai begaul, Aku sendiri heran kenapa bisa begitu? Kim Bubong berkata, Sudah lama ku dengar nama Cugokongcu yang harum, Semua bilang dia seorang pemuda cakap yang jarang ada bandingannya, Sayang sampai sekarang aku belum pernah melihatnya, Jangankan kau tak bisa bertemu dengan dia, Kami beberapa saudara sendiri juga sukar melihatnya, Dua-tiga tahun lalu bertemu satu kali, Hidupnya memang seperti arwah gentayangan, Hah, sudah sampai? Yang dimaksudkan sampai adalah mereka sudah berada di depan sebuah warung nasi, Lima buah meja kecil yang cukup bersih, Bau arak dan bau masakan seperti menyongsong kedatangan mereka, Sayang lima meja sudah penuh diduduki orang, Ramai betul pengunjung warung makan ini, Kata Kim Bubong, Rumah makan yang banyak dikunjungi orang, Hidangannya tentu lumayan, Sayang tidak ada tempat kosong, Tidak jadi soal, Ikut aku saja, Ujar Jit-Jit, Kim Bubong ditariknya masuk mendekati sebuah meja di pojok sana, Dua orang pedagang sedang makan dengan lahap di meja ini, Mendadak mereka angkat kepala, Melihat muka Kim Bubong, Seketika mereka bergidik, Cepat mereka menunduk kepala, Nafsu makan pun segera lenyap, Jit-Jit tetap pegang tangan Kim Bubong, Berdiri diam tak bergerak, Kedua orang itu memegangi sumpit dengan gemetar, Bergegas mereka berbangkit terus membayar kening, Maka cujit-jit dan Kim Bubong lantas menduduki meja itu, Kim Bubong geleng kepala, Katanya, Kau memang pandai mencari akal, Ini namanya men gertak, Kim Bubong bergelak tertawa, Namun setengah jalan mendadak dia berhenti tertawa, Kenapa kau berhenti tertawa, Tanya Jit-Jit, Aku senang melihat Ked tertawamu, Kim Bubong diam sejenak, Lalu katanya, Setengah hari ini aku sudah tertawa lebih banyak daripada tertawaku beberapa tahun yang lampau, Jit-Jit mengawasinya hingga lama dan tak bicara, Entah hatinya merasa kecut, Manis, Atau getir, Dia tidak tahu, Untung hidangan sudah disuguhkan, Maka Jit-Jit makan minum dengan lahap, Kim Bubong justru sebaliknya, Sukar menelan hidangan di depannya, Jit-Jit menyumpit makanan ke dalam mangkuknya, Orang-orang di sekitarnya tidak berani menoleh ke arah mereka, Tapi tak sedikit yang melirik secara diam-diam, Maklum kedua orang ini teramat aneh, Lelaki jelek, Yang perempuan cantik, Kelihatannya mesra, Tapi juga seperti tak kenal mengenal sebelumnya, Entah pernah hubungan apa antara kedua orang ini, Sungguh sukar menebaknya, Jit-Jit tidak peduli tingkah laku orang-orang di sekitarnya, Katanya tertawa, Sepotong daging ini harus kau makan, Perut kosong mana boleh minum arak, Perutmu bisa terbakar lo, Ia menyumpit sepotong daging dan diangsurkan pula ke mangkuk Kim Bubong, Tapi mendadak tubuhnya bergetar, Daging yang tersumpit jatuh ke cemplung ke mangkuk kuah di depannya, Ia terbelalak ke arah jendela dengan wajah pucat, Ada apa tanya Kim Bubong kaget, Dengan sumpit jit-jit menuding jendela di belakang Kim Bubong, Katanya, Oh, suaranya bukan saja gemetar, Lidahnya juga keluh, Sumpit pun beradu karena tubuhnya menjigil, Berubah air muka Kim Bubong, Lekas dia berpaling, Namun jendela kosong tak ada apa-apa, Keruan dia heran, Tanyanya, Kau melihat apa? Sahut jit-jit gemetar, Ada, ada orang di luar jendela, Mana ada orang, Mungkin pandanganmu kabur, Barusan ada, Begitu kau berpaling lantas lenyap, Siapa? Iblis, Iblis laknat itulah, Iblis yang memikin aku lumpuh dan bisu itu, Apa kau melihat dengan jelas? Aku melihat dengan jelas sekali, Selama hidupku takkan ku lupakan wajahnya, Berubah kelam air muka Kim Bubong, Kedua alisnya bertaut, Ia tunduk kepala berpikir tanpa bicara, Apa kau mau mengejarnya? Biar ku kejar sekarang juga takkan tersusul, Lalu, Lalu bagaimana baiknya? Begitu melihat dia, Aku tiada selera makan lagi, Tidur pun tak bisa nyenyak, Seolah-olah dia selalu mengimpil di belakangku, Dan mau mencelakai aku, Bila ku pejamkan metal antas terbayang, Dia lagi menyeringai kepadaku, Mendadak dia letakkan sumpit terus mendekat muka dan hampir menangis, Kim Bubong berpikir sejenak, Mendadak dia berbangkit, Sepotong uang perak dilemparkannya di meja, Tangan jip-jip ditariknya sambil mendesis, Mari ikut aku, Ke, Kemana tanya jip-jip? Hijau kelam buka Kim Bubong, Tanpa menjawab dia tarik cu jip-jip terus melangkah keluar, Ia celingukan sekejap menentukan arah terus berlari keluar kota menuju ke tempat yang sepi, Heran dan takut jip-jip, Nyalinya sudah pecah bila terbayang kepada iblis itu, Padahal biasanya tiada yang ditakutinya di dunia ini, Tapi terhadap iblis yang satu ini dia justru ketakutan setengah mati, Makin jauh Kim Bubong melangkah ke tempat yang sepi, Padahal saat itu cahaya mentari sudah menembus gumpalan mega, Namun jip-jip masih menggigil kedinginan, Tanpa terasa kedua tangannya memeluk pundak Kim Bubong dan tubuhnya pun menggelendot di bahunya, Dipandang dari belakang seolah-olah seorang lelaki kekar berjalan berpelukan dengan seorang gadis, Seperti sepasang kekasih yang lagi bermesraan, Siapa yang melihatnya pasti iri, Tapi bila orang mendahului dan memandang dari depan, Yang perempuan cantik bakbidadari, Berpelukan dengan lelaki jelek yang mengerikan, Siapapun akan geleng kepala, Walaupun daknya diganduli, Langkah Kim Bubong tetap cepat dan gesit, Tak tahan jip-jip bertanya, Tempat apa di sebelah depan? Aku tidak tahu, Gusar jip-jip, Serunya, Habis untuk apa kau, Kau, Apa yang kulakukan segera kau akan tahu, Ujar Kim Bubong, Mendadak dia merendahkan suaranya, Nah, Itu dia datang, Berdiri bulu kuduk cujit-jit, Ia menahan napas dan pasang kuping, Memang di belakang didengarnya ada suara desir pakaian melambai, Gerakan orang di belakang amat cepat, Namun Kim Bubong tidak menghentikan langkahnya juga tidak menoleh, Dengan sendirinya jip-jip juga tidak berani menoleh, Namun dalam hati dia bertanya-tanya, Siapakah yang datang? Jangan-jangan dia, Didengarnya lambayan pakaian orang itu sudah berada di belakang mereka, Gerakannya lantas diperlambat, Dalam jarak yang sama terus mengikuti langkah mereka, Tidak menyusul ke depan dan juga tidak ketinggalan, Rasa seram menjalari punggung jip-jip, Sungguh ia ingin menoleh untuk melihatnya, Tapi dapat ditahan perasaannya ini, Rangkulannya bertambah erat, Bila Kim Bubong mempercepat langkahnya, Orang di belakang ikut cepat, Bila Kim Bubong lambat orang itu pun memperlambat langkahnya, Kini jip-jip yakin orang di belakang ini pasti iblis laknat itu, Baru sekarang dia sadar Kim Bubong sengaja menuju ke tempat yang sepi, Tujuannya juga untuk memancing dia, Tapi sukar dia menebak kenapa Kim Bubong berbuat demikian, Apa tujuannya? Jika ingin membunuhnya, Sekarang sudah boleh turun tangan, Kalau tidak ingin melenyapkan dia, Pantasnya sekarang sudah bertindak pula, Makin lama langkah Kim Bubong makin cepat, Akhirnya hanya berputar kayun di dataran bersalju ini, Orang itu ternyata mengintil terus ikut berputar, Cujib-jib tidak tahan dan ingin mengajukan pertanyaan, Namun sebelum dia bersuara, Kupingnya lantas menangkap suara Kim Bubong yang bicara dengan ilmu gelombang suara, Kungfu orang ini tidak lemah, Tapi tenaga dalamnya kurang kuat, Sekarang sengaja kukuras tenaganya, Bila luwekang sudah lemah dan kehabisan tenaga baru akan ku pancing dia turun tangan, Ku yakin dapat mencabut nyawanya, Kejut dan girang hati rasanya ingin dia peluk leher Kim Bubong, Serta mencium pipinya sekali sebagai tanda rasa senang, Haru dan kagumnya, Mendadak Kim Bubong mendongak sambil bergelak tertawa, Serunya, Haha, Bagus, Bagus, Orang itu juga tertawa serak dan berseru, Haha, Bagus, Bagus, Ku tahu kau pasti datang ucap Kim Bubong, Ku tahu kau pasti datang orang itu menirukan bicaranya, Setelah datang, Kenapa kau tidak bicara tanya Kim Bubong, Orang itu juga bertanya, Setelah datang, Kenapa kau tidak bicara, Kim Bubong besar, Dan peratnya, Apa sengaja kau permainkan aku, Meski kita pernah seperguruan, Namun hubungan kita sudah putus, Tahukah kau kenapa ku pancing kau kes ini? Sebab akan ku cabut nyawamu, Orang itu seperti bersuara kaget, Tapi segera menirukan pula, Apa sengaja kau permainkan aku? Meski, Siapa kau mendadak Kim Bubong menghardik sambil serap jit-jit dan membalik badan, Orang itu sedang lari, Hampir saja ia menubruk mereka, Syukur satu kaki di depan mereka dia berhasil mengeram langkahnya, Wajahnya yang jelek dan kotor itu tepat berhenti di depan matu cujit-jit, Tapi bukan wajah iblis yang mereka duga semula, Orang ini ternyata adalah Kim Puthoan, Perubahan yang tak terduga ini, Bukan saja membuat cujit-jit kaget, Juga di luar dugaan Kim Bubong, Bukan rase yang mereka pancing kesini, Sebaliknya terpancing serigala, Kiranya kau pekik jit-jit, Rupanya kau bentak Kim Bubong dengan gusar, Ya, aku, Kim Puthoan tertawa terkekeh, Agaknya kalian tidak menduga, Kenapa kau buntuti kami sejauh ini? Apa kehendakmu seru jit-jit? Kim Puthoan memicinkan matanya, Katanya dengan tertawa, Aku hanya ingin menyaksikan betapa mesranya kalian berpelukan, Untuk apa pergi ke tempat sepi seperti ini, Di sini kan bukan tempat untuk berpacaran, Tutup mulutmu bentak Kim Bubong, Baik, tutup mulut, To'ako suruh aku tutup mulut, Segera ku tutup mulut dia mendungak dan tertawa aneh, Baru sekarang ku tahu, To'ako kita ini ternyata cukup lihat juga dalam hal memikat perempuan, Hanya beberapa patah kata dengan mudah dapat merebut nona ayu ini dari tangan simlong, Jelalatan matu Kim Bubong, Wajah diliputi nafsu membunuh, Jit-jit tidak tahan, Ia memaki, Kau kentut busuk apa? Kim Puthoan menyengir, Aduh galaknya, Eh, mau tidak ku beritahu rahasia To'ako ku ini? Dia kelihatan jujur, Padahal, Hahaha, Padahal apa tanya Jit-jit? Padahal To'ako ku ini laki-laki perayu, Seorang hidung belang, Sejak umur 15, Entah betapa banyak gadis yang dibuatnya sakit rindu, Kemudian, Kim Bubong menatapnya dengan dingin dan mendengarkan ocehannya tanpa mencegah atau menyetupnya, Tapi Kim Puthoan sengaja berhenti sambil meliriknya. Belakangan bagaimana tak tahan Jit-jit bertanya pula, Kim Puthoan sengaja berdehem, Aku tak berani mengatakan. Kim Puthoan menyengir, Banyak nona cantik mengerumuninya hingga To'ako ku ini tak sempat berlatih kungfung, Saking jengkel To'ako ku ini lantas merusak wajah sendiri yang tampan ini. Oh! Jit-jit menjerit kaget. Dia sendiri yang merusak mukanya tapi setelah wajahnya rusak, Tabiatnya ikut berubah, Bukan saja dia amat membenci perempuan, Terhadap orang laki-laki juga bersikap dingin dan tak ajuh. Cuh jit-jit termenung sekian lama, Katanya kemudian, Jadi begitulah kejadiannya, Kiranya tempo hari kau menipuku. Menipumu? Kapan aku menipumu? Seru Kim Puthoan. Cuh jit-jit berludah, Siapa bicara dengan kau? Kim Puthoan mengawasinya, Lalu melirik Kim Bubong, Katanya dengan tertawa licik, Ah, aku mengerti, aku mengerti. Agaknya kau bicara dengan dia. Jadi to aku pernah dusai kau, Tanpa sengaja aku membongkar rahasianya. Kim Puthoan tertawa dan berkata pula, Wah, baru sekarang aku bertemu dengan istri to aku, Tidak diberi hadiah malah dicacimaki. Baik, ku beri hadiah, Dan perat cujit-jit. Tangan kanan terayun terus menggampar muka Kim Puthoan. Lang, Kim Puthoan tidak berkelit menghindar, Gamparan jit-jit telak mengenai pipinya, Ternyata dia tidak marah sebaliknya malah tertawa sambil mengelus pipi, Katanya, Terima kasih, ku terima hadiahmu dengan senang hati. Jari jemari halus dan runcing rasanya enak juga bila mengelus pipi. To aku, rezekimu memang tidak kecil. Mendadak Kim Bubong mendengus, Sudah habis kau bicara? Ya, sudah habis. Hubungan persaudaraan kita sudah putus, Tapi mengingat kau tumbuh dewasa bersamaku dulu, Hari ini kuampuni sekali lagi, Mendadak Kim Bubong membentak bengis, Nah, ayo, lekas menggelinding, Jangan tunggu aku berubah pikiran. Kim Puthoan tenang-tenang saja, Katanya dengan tertawa, To aku suruh aku enyah, Tentu segera ku pergi. Tapi masih ada pertanyaan yang ingin kuajukan kepada To aku, Tanpa menunggu jawaban Kim Bubong dia meneruskan, To aku tahu tidak di mana Simlong sekarang? Jip-jip heran, Tanyanya, Untuk apa kau cari Simlong? Kim Puthoan tertawa lebar, Katanya, Banyak orang ingin mencari Simlong, Bukan cuma aku. Jip-jip makin tertarik, Tanyanya lagi, Siapa pula yang mencarinya? Tiga kiam pua dari Jin Gicheng, Toan Hang To Tiang, Tian Hoa Tai Su, Hiong Sei Tiong Ke, Dan, Aku juga, Walau aku tidak becus, Orang-orang itu bukan tokoh sembarang tokoh. Untuk apa orang-orang itu mencarinya? Tanya Jip-jip khawatir. Tidak apa-apa, Hanya ingin menggorok lehernya, Sahut Kim Puthoan. Berjingkat Jip-jip, Serunya, Ken, Kenapa? Karena dia ingkar janji, Karena dia berbuat jahat, Lahirnya bajik, Padahal kejam, Karena, Ai, Tak perlu, Kujelaskan lagi, Tentunya kau tahu sendiri. Melotot metu cujip-jip, Serunya tergagap, Bukankah, Bukankah Simlong sudah mengantar Ken Ling Siong, Pui Jian Li, Dan lain-lain pergi ke Jin Gicheng, Bukankah mereka bisa memberi penjelasan? Apa benar Simlong yang mengantar Ken Ling Siong dan lain-lain? Tanya Kim Puthoan, Suaranya bernada menyindir. Tapi Jip-jip tidak memerhatikan, Sahutnya, Betul, Simlong sendiri yang mengantar mereka, Lalu ia menoleh ke arah Kim Bubong, Katanya pula, Kau bisa jadi saksi bukan? Terunjuk rasa heran pada wajah Kim Bubong, Katanya dengan mengangguk, Betul, Aku melihat sendiri mereka sudah masuk ke Jin Gicheng. Memangnya ada kesalahan apa yang terjadi? Tanya Jip-jip. Kim Puthoan menyeringai, Betul, Mereka memang sudah masuk ke perkampungan sana. Jip-jip menghela nafas, Nah, Kan sudah beres. Tapi setelah masuk kampung, Sebelum sempat bicara mereka sudah putus nyawanya. Hektometer, Mati secara mutlak, Tiada satupun yang ketinggalan. Belum Kim Puthoan selesai bicara, Jip-jip sudah menjerit kaget. Kim Bubong juga terbeliak, Katanya, Kera, Kera bagaimana mereka mati. Begitu masuk perkampungan mereka lantas roboh bersama pada saat itu juga dan jiwa melayang seketika, Sekujur badan tidak terluka, Mungkin mereka mati karena racun yang bekerja dalam tubuh mereka. Padahal tidak sedikit tokoh-tokoh kosendi dalam Jin Gi Cheng, Tapi tiada satupun yang tahu mereka keracunan apa, Kata Puthoan tertawari yang sambil mendongak, Membunuh dengan racun tidak perlu diherankan, Anehnya waktu yang diperhitungkan ternyata begitu tepat. Hehehe, sungguh Kera liai, Kepandaian hebat, Sayang teramat keji. Kim Bubong merinding mendengar perkataan Kim Puthoan itu, Cujit-jit juga gemetar, Katanya, Aku yakin pasti bukan perbuatan Simlong. Simlong yang mengantar mereka, Kalau bukan dia siapa lagi yang pandai main racun. Pasti dia, Perempuan itu kata Jip-jit. Dia siapa? Siapa perempuan itu? Tanya Kim Puthoan. Meski ku jelaskan juga percuma, Segera Jip-jit tarik tangan Kim Bubong, Serunya, Ayo kita sampaikan berita ini kepada Simlong. Kalian tidak perlu susah payah, Ucap Kim Puthoan sambil menyeringai, Sudah ada orang mencari dia, Toh tidak bakal melarikan diri. Mengenai kalian, Ai, Sekarang kalian juga tak bisa pergi. Berani kau rintangiku dan perat Kim Bubong. Seperti tertawa tapi tidak tertawa, Kim Puthoan berkata sinis, Mana aku berani, Tapi mereka, Bola matanya jelalatan keempat penjuru, Kim Bubong dan Chu Jip-jit lantas mengikuti pandangannya ke sana kemari. Di tengah dataran salju itu, Dari arah timur, Selatan, Barat, Dan utara masing-masing muncul bayangan seorang, Dengan perlahan melangkah ke arah mereka. Kelihatannya mereka bergerak lamban, Namun tahu-tahu sudah dekat. Yang datang dari timur berjengkut panjang menyentuh dada, Pakainya melambai tertiup angin seperti dewa, Namun wajahnya yang putih bersih tampak kaku di ronai nafsu membunuh, Dia bukan lain adalah Put Pei Sin Kiamli Tiang Cheng, Kepala Jin Gi Cheng. Orang yang datang dari selatan berperawakan tinggi besar, Sedikitnya delapan kaki, Cambang bauk melebati mukanya, Sorot matanya juga memancarkan nafsu membunuh, Dia juga salah satu dari Jin Gi Sem Loya itu Orang yang datang dari barat berperawakan agak kurus dan lemah, Setiap dua langkah lantas terbatuk-batuk, Dia adalah Toako dari ketiga leng bersaudara. Yang datang dari utara sikapnya kelihatan paling garang, Wajahnya beringas kejam, Siapa kalau bukan Tian Hoa Tai Su dari Ngero Tai, Tokoh silat nomor satu aliran Buddha yang disegani. Sebelum keempat orang ini mendekat, Kim Put Hoan mendadak melompat mundur, Lalu serunya lantang, Apakah kalian sudah mendengar percakapan kami? Sudah mendengar jelas, Seru Lian Tian Hun yang berangasan. Aku tidak salah umum bukan, Orang-orang itu memang diantar oleh Sim Long, Kim Put Hoan membakar kemarahan mereka. Memang benar, Kau keparat ini bicara dengan betul, Sim Long si anjing itu tak dapat diampuni, Demikian damprat Lian Tian Hun, Meski usianya sudah lanjut, Waktu marah sikapnya menjadi kasar dan tutur katanya juga kotor. Perlu juga kalian ketahui, Di sini ada seorang yang lebih hebat daripada Sim Long. Hehehe, Kalian memang lagi mujur, Tanpa sengaja bertemu dengan dia di sini. Siapa bentak Liti Yang Cheng? Padahal pandangan keempat orang itu sudah menatap Kim Bu Bong. Meski Kim Bu Bong berdiri tegak tanpa bergerak, Diam-diam hatinya menjadi gelisah. Terdengar Kim Put Hoan berkata lantang, Harap kalian perhatikan, Inilah Kim Bu Bong, Duta harta, Salah satu duta besar Koei Lok Ong, Tentu sudah lama kalian mendengar kebesaran namanya. Belum habis dia bicara, Serentak Liti Yang Cheng berempat melompat maju mengepung Cu Jip Jip dan Kim Bu Bong, Setajam golok mereka menatap Kim Bu Bong. Perlahan Cu Jip Jip makin merapat di samping Kim Bu Bong. Kalau keempat orang itu menatap Kim Bu Bong, Sebaliknya Kim Bu Bong juga balas menatap mereka, Tiada yang bicara, Dalam keadaan seperti ini, Bicara memang berlebihan. Tanpa tanya juga Kim Bu Bong tahu maksud kedatangan keempat orang ini, Keempat orang itu juga tahu jika pihaknya mengajukan pertanyaan, Lawan jelas takkan memberi jawaban, Maka lebih baik tidak tanya. Berhadapan secara diam begini tentu saja menambah tegangnya suasana, Sinar matahari seakan mulai guram, Cuaca remang-remang, Deru angin seperti pekihkan di medan perang. Cu Jip Jip tidak tahan lagi, Serunya, Kalian mau apa? Keempat orang itu melirik sekejap, Hanya sekejap lalu menatap Kim Bu Bong pula, Hakikatnya seperti tak sudi memandangnya, Apalagi menjawab pertanyaannya. Apapun persoalannya harus dibicarakan dulu dengan jelas, Memangnya apaan kera begini teriak Jip Jip pula. Kali ini orang-orang itu melirik pun tidak. Dengan nekat Jip Jip berteriak, Mereka tidak mau bicara, Mari kita pergi. Kim Put Hoan yang berdiri di samping mendadak tertawa latah, Serunya, Kalian dengar, Merdu sekali ucapan budak ini. Teriak Jip Jip dengan gusar, Kalian tak mau bicara, Ayolah turun tangan, Jika tidak turun tangan, Maka kami mau pergi, Memangnya harus ikut berdiri seumur hidup di sini. Li Tiang Cheng menghela nafas, Ujarnya, Masa kau minta kami turun tangan? Meski dia bersuara, Tapi ucapannya bukan ditujukan kepada Cujit Jip, Melainkan kepada Kim Bu Bong. Betul, Kim Put Hoan ikut bersuara. Apa kau ingin kami turun tangan? Kalau kau tahu diri menyerah saja biar kami belenggu, Setiap pertanyaan harus kau jawab, Daripada tersiksa. Kim Bu Bong hanya menyeringai saja tanpa bersuara. Tapi Jip Jip tambah tidak tahan, Makinya, Kentut, Kau. Mendadak Lian Tian Hun meraung, Buat apa banyak cincong, Kuku roboh mereka dan ringkus saja, Masa mereka takkan bicara nanti? Mendadak Kim Bu Bong menengadah dan terbahak-bahak, Haha, Sungguh gagah, Sungguh gagah, Orang Sikim memang lagi menunggu kalian para pahlawan ini, Silahkan turun tangan bersama. Berputar bola matu cujit-jit, Mendadak ia pun tertawa, Serunya, Sungguh kesehan, Sungguh sayang, Orang gagah terkenal macam kalian hanya pandai men keroyok. Budak busuk, Damprat Lian Tian Hun, Tutup bacotmu, Boleh kau saksikan apakah tuan besarmu ini men keroyok atau tidak? Silahkan kalian mundur selangkah, Biar ku bekuk keparat ini. Li Tiang Cheng berkerut kening, Namun Lian Tian Hun, Lantas melompat maju. Kim Bu Bong bertanya, Apa betul kau berani melawanku seorang diri? Hanya cucu kura-kura yang tidak berani, Sahut Lian Tian Hun dengan gusar. Ku kira lebih baik kau mundur saja, Kung Fu Kha Itun Cugu Lian Tian Hun dulu memang tinggi, Tapi sejak tagi di dihangsan kung fu-nya sekarang tinggal tiga bagian saja, Mana boleh kau bergebrak denganku? Lian Tian Hun menjadi gusar, Kedua tinjunya beruntun menggenjot seraya membentak, Siapa berani membantuku? Lian Tian Hun akan mengadu jiwa dulu dengan dia. Perlahan Kim Bu Bong mendorong cujit-jit ke samping, Awas! Sambil bicara ia menghindari dua kali jotosan Lian Tian Hun. Li Tiang Cheng seorang tokoh besar, Melihat gerak tubuh lawan, Segera ia tahu lawan memiliki kung fu tinggi, Segera dia mundur beberapa langkah dan memberi tanda kedipan matu kepada Leng Toa. Leng Toa segera melompat ke dekatnya, Tanyanya, Ada apa? Li Tiang Cheng berkata dengan suara tertahan, Betapa tinggi kepandaian orang ini sukar diukur, Dalam empat puluh jurus sampai mungkin takkan kalah, Tapi empat puluh jurus kemudian, Bila kehabisan tenaga pasti kalah. Ya, Kukira juga demikian. Belakangan ini bagaimana dengan latihan mekangmu? Leng Toa tersenyum, Sahuknya, Lumayan. Tapi batukmu, Supaya tidak batuk juga bisa. Berputar mat celi Tiang Cheng, Dilihatnya Kim Put Hoan menonton di pinggir sambil tersenyum, Tian Hoat Taishu kelihatan menggosok golok kepalam Dan getol ikut turun gelanggang, Namun karena peringatan Lian Tian Hun tadi, Maka dia bimbang. Seperti sengaja dan tidak sengaja, Kedua orang ini mencegap jalan pergi cujit-jit di kanan-kiri. Segera Li Tiang Cheng mendesis lagi, Biasanya Kim Put Hoan jarang turun tangan, Luka dalam Tian Hoat mungkin belum sembuh, Sementara aku, Ai, Pendek kata, Melihat situasi hari ini hanya kau lah yang bisa diharapkan, Apakah kau yakin dapat mengalahkan dia? Boleh ku coba. Bagus, Tapi sekarang kau tak boleh turun tangan, Kau tahu tak losam, Maka harus kau tunggu bila dia melontarkan jurus andalannya itu baru kau terjun. Sekarang sudah lebih 20 jurus, Belasan jurus lagi losam pasti akan melancarkan jurus itu, Paham? Tahu sahut lengtoa, Walau bicaranya lebih banyak daripada adiknya, Tapi jawabannya tetap singkat saja. Pukulan Tian Hun secepat angin, Dalam sekejap dia sudah menyerang 20-an jurus bagai gugur gunung dasyatnya, Siapapun yang menyaksikan pukulannya akan pecah nyalinya. Di tengah deru angin pukulan, Bunga salju berterbangan. Bunga salju yang berhamburan bila hinggap di muka orang akan meninggalkan bercak merah di muka orang, Sudah ada 3-4 bercak merah di muka cujit-jit.